Perancis dikabarkan tak akan lagi membiayai pasokan amunisi ke Ukraina, bahkan negara itu menuntut penggantian senjata yang tak diminta oleh KIF. Pada bulan lalu, Uni Eropa mengumumkan bahwa mekanisme pendanaan fasilitas perdamaian Eropa akan menyediakan 2 miliar euro untuk membiayai pasokan amunisi ke Ukraina. Setengahnya dari dana itu akan digunakan untuk memberi komensasi kepada negara-negara UE atas apa yang telah mereka kirim ke Ukraina. Sementara 1 miliar euro lainnya akan digunakan untuk memesan amunisi bersama dari pabrikan Eropa untuk dikirimkan ke Ukraina. Keputusan ini harus mendapat dukungan bulat dari semua negara anggota UE. Namun keputusan itu saat ini telah diblokir oleh Perancis. Oleh karena itu diusulkan untuk mendapatkan amunisi dari pihak ketiga berdasarkan donasi. Setelah itu menggantinya dengan senjata Eropa lainnya. Namun Perancis kembali menentang saran itu. Media tersebut menyatakan bahwa Perancis juga mendesak perubahan agar negara-negara anggota diberi komensasi untuk memberikan bantuan militer kepada pasokan Ukraina. Bahkan Perancis menuntut penggantian senjata yang bahkan tak diminta oleh Ukraina. Keputusan Perancis ini lantas mendapat kecaman dari sebagian besar negara UE.